Saudara di Treskrimum, Polda, Jawa Barat akan memeriksa Rudy Irawan, ayah tersangka Peggy Setiawan pada siang nanti. Pemeriksaan terkait dua identitas yang berbeda yang diduga dimiliki oleh ayah Peggy. Pemeriksaan terhadap ayah tersangka Peggy, Rudy Irawan, menurut rencana dilakukan setelah sholat Jumat pada siang ini. Menjawab soal adanya dua identitas berbeda milik ayah Peggy, kuasa hukum menjelaskan jika dua nama berbeda itu bermula saat mengurus administrasi. Dari desa dibuatkan surat penantar untuk membuatkan KTP dengan nama Asap Rudy. Nama ini kemudian muncul secara tidak disengaja. Sebelumnya Rudy Irawan juga beberapa kali diperiksa di Mapolda, Jawa Barat sebagai saksi. Saudara empat terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam berikan kuasa hukum terhadap tim pengacara Pradi untuk ajukan PK atau peninjauan kembali atas vonis yang mereka terima saat persidangan terdahulu. Sementara Direkturat Reserse Krimina Umum Polda, Jawa Barat juga telah melimpahkan berkas Peggy Setiawan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Setelah sempat mengalami kendala untuk bertemu dengan empat terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, tim pengacara dari Pradi akhirnya bisa menemui keempat terpidana di rutan ke Bonwaru, Bandung pada kami siang. Keempatnya yaitu Hadisaputra, Supriyanto, Eka Sandi, dan Rifaldi bersedia menerima pengacara dari Pradi sebagai kuasa hukum mereka yang akan mengajukan peninjauan kembali atau PK atas vonis seumur hidup dari Majelis Hakim. Nama saya Hadisaputra, saya bersedia untuk menandatangani kuasa hukum dan Pradi untuk mengajukan PK. Saya, Supriyanto, bersedia menandatangani kuasa hukum ke Pradi dengan sukarela. Saya, Eka Sandi, bersedia menerima, memberikan kuasa kepada Pradi dengan sukarela dan sekelas untuk mengajukan PK. Saya, Rifaldi, saya dengan sukarela memberikan kuasa saya kepada PN Pradi untuk mengajukan PK. Sementara penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat telah menyerahkan berkas perkara PEGI ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Kamis Pagi. Kabupaten Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas menyatakan penyidik sudah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk proses penimpahan berkas pertama PEGI Setiawan. Apabila dokumen yang diterima JPU masih kurang lengkap, maka berkas tersebut akan dikembalikan ke penyidik. Jika pemeriksaan berkas telah lengkap, maka JPU akan memberikan kode perkara P21. Dari penyidik di Traskrim Umum Polda Jawa Barat telah menyerahkan berkas perkara ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Prapadilan, gugatan perpadilan yang dihadapi, tentu kami sudah menyiapkan tim dari kuasa hukum, tentunya dari Polda Jawa Barat, direncanakan kalau tidak salah tanggal 24. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menugaskan enam Jaksa untuk menangani kasus PEGI Setiawan. Kejati menegaskan para Jaksa akan profesional tanpa diintervensi. Berkas perkara yang diterima dari kepolisian akan diperiksa selama 14 hari, setelah itu Kejaksaan menentukan sikap. Kejati Pihak Kejati Wijabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama Tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut, Jaksa Peneliti akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai kuhab. Dan di dalam waktu 7 hari, Jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang telah dikirim tadi. Selain itu, kini polisi masih menyelidiki dugaan obstruction of justice atau perintangan penyidikan pada kasus pembunuhan Pina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kabupaten Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas bilang penanganan kasusnya masih berjalan. Sebelumnya, polisi telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini. Meski belum disebutkan siapa pihak yang diduga melakukan perintangan penyidikan, namun polisi menyatakan ada keterkaitan dalam rangkaian pengungkapan kasus pembunuhan Pina dan Eki. Saksin of justice tentu masih berproses. Sehingga terkait dengan hal tersebut, belum dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian hasilnya seperti apa. Karena ini masih berproses, jadi teman-teman mohon bersabar, kami akan berusaha mengungkap peristiwa ini dengan terang-menerang. Kaitannya tentu masih ada rangkaian, adalah bagian daripada proses untuk mengungkap, membuat agar lebih terang lagi peristiwa pidana yang terjadi. Terkait dengan siapa yang tentunya menjadi objek daripada proses pemeriksaan, penyelidikan yang sedang teman-teman penyidik lakukan, tentu kita akan masih menunggu. Sebelumnya, Polri menyebutkan pada tahun 2019, para terpidana kasus pembunuhan Pina dan Eki sempat mengajukan gerasi ke Presiden Jokowi Dodo, namun ditolak. Kepala Staf Presiden Muldoko dan Menkum Hamie Sonaloli pun buka suara. Ini ada proses lanjutan hukum, mungkin nanti akan dilihat lagi bagaimana kelanjutan dari proses Pina ini. Tujuh terpidana Pina 2019 itu meminta gerasi kepada Presiden dan ditolak, itu pertimbangannya apa Pak? Sementara menjawab keraguan publik soal adanya pelanggaran prosedur dalam penanganan kasus pembunuhan Pina dan Eki pada 2016, polisi justru menepis dugaan intimidasi yang didapatkan terpidana pembunuhan Pina sakatatal saat diperiksa penyidik. Melalui foto, Kadim Pumas bilang sakatatal diperiksa secara layak. Tidak ada kekerasan dan ada pendampingan dari pihak keluarga. Sakatatal cenderung berbohong ketika diminta keterangan, jadi keterangannya berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas. Jadi itu bagian sedikit informasi bahwa yang disampaikan bahwa seperti hanya mendapat intimidasi dan lain sebagainya, ini bukti bahwa penyidik berhati-hati secara profesional ketika melaksanakan pemeriksaan. Sidang praperadilan Pegi Setiawan akan dimulai 24 Juni 2024. Pihak Pegi juga mendaftarkan sebanyak 22 kuasa hukum sebagai pemohon yang akan terlibat selama persidangan praperadilan berlangsung. Tim kuasa hukum Pegi menegaskan, penyidik kota Jawa Barat telah error in persona alias salah tangkap dengan menersangkakan Pegi Setiawan sebagai pelaku pembunuhan Pina dan Eki. Tim Liputan, Kompas TV Tim Lipan, 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 Kompas TV Terima kasih.